Jelang berakhirnya masa libur lebaran wisata alam pemandian air panas di Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai dipadati pengunjung. Tidak hanya dari daerah Subang sendiri, para pengunjung juga datang dari Jakarta dan juga Bandung. Jelang berakhirnya masa cuti bersama, pengunjung masih memadati lokasi wisata alam pemandian air panas Sari Atar Subang. Hal ini terlihat dari antrian pengunjung di pintu masuk. Lokasi pancuran curuk jodoh masih menjadi titik favorit pengunjung untuk mandi air panas. Pasalnya mandi air panas yang mengandung belerang, diakini berkhasiat bagi kesehatan. Sudah sub juga, curuk jodoh gatal, dan harganya itu berjangkau untuk masyarakat sekitar. Dari mana, Bu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini kenapa memilih hari ini, Bu, untuk libaran? Ya karena besok, Senin pada masuk sekolah. Pada masuk sekolah, iya. Pihak pengelola mengatakan, selama libur lebaran terjadi peningkatan pengunjung dengan rata-rata 10 ribu pengunjung per hari. Alhamdulillah, setelah ada regulasi dari pemerintah terkait perlonggaran dalam hal kebijakan protokol kesehatan, karena banyaknya pemudik, sehingga dampaknya bagus ke tingkat kunjungan wisatawan di Syariater. Dan memang di daerah sekitar juga bagus. Ini yang kunjungan perharinya bisa menyampai berapa? Ya, memang kalau dibandingkan dengan tahun waktu normal, 2019, masih belum seperti tahun 2019. Tapi ada peningkatan dibanding pada saat COVID, kurang lebihnya di sekitar 10 ribuan. Tingkat kuningannya di rata-rata setiap harinya. Meski pengunjung memadati obyek wisata pemandian Syariater ini, pihak pengelola terus mengedepankan disiplin protokol kesehatan. Para pengunjung dicek suhu terlebih dahulu dan diwajibkan mencuci tangan serta mengenakan masker. Dari Subang, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Alan Suherlan melaporkan.